Yang gue makan makanan artis selama seharian Tapi kali ini gue mau coba order via Grab dengan schedule Oke pertama-tama jam 10 pagi gue makan traffic ban Ini yang punya Kak Fadil Jaidi, anaknya Pak Muh Ini gue order yang Black Montana Burger sama Boston Black Pepper Burger Tidak lupa juga gue pesen french friesnya Wah dagingnya berasa banget Lanjut jam 12 siang gue minum street boba Ini minumannya punya Kak Jovi Adiguna Gue biasanya beli yang rasa Sibuya sama yang rasa Lotus Hari ini total gue pesen makanan ada 4 menu Dan gue cuma bayar gak sampe Rp150.000 Karena gue pake diskon Jumat makan puas diskonnya sampe 30% Setiap hari makan enak dapet promo cuma di GrabFood aja Senin ada promo 30% Selasa Kamis bebas ongkir promo buy one get one Rabu diskon 50% Jumat diskon 30% Nah kalo di weekend ada diskon sampe dengan Rp80.000 Keempat sore gue order sang pisang Ini tuh yang punya Kak Kaesang Gue beli yang laget pisang sama bandrolnya Ini bisa pilih toppingnya ya bebas Ada tiramisu, green tea, coklat, keju dan lain-lain Terakhir jam 7 malem gue order ngikan yuk Kalo yang ini punyanya papanya Chava sama papanya Biru Seperti biasa gue order yang sambelnya itu sambel matah Ikannya tuh bener-bener crispy di luar, soft di dalam Apalagi dicampur sama nasi lewot ini Wah tambah ue napol guys Makasih udah nonton, dadah bye-bye Apa aja yang gue makan selama mudik lebaran di Jakarta Halo guys semuanya Nah video ini adalah rekapan makan gue selama mudik lebaran di Jakarta Dari hari pertama sampe hari keempat Ini hari pertama gue di Jakarta Langsung diajakin makan makanan Korea Makanan pertama ini tuh kayak bihun gitu Namanya cap chain Terus kalo yang ini kayak gorengan yang ada di Korea Lanjut ini gue makan beef US slice Terus dibarengin makannya sama selada sama daun Ini daun apa gue gak tau Tapi cocok gitu loh sama beef US slice-nya Ada yang tau ini daun apa? Nah ini nih step-stepnya Pertama-tama kasihin saus ke dagingnya Terus dimasukin ke selada Terus dipakein saus wijen dan ue napol guys Rasanya tuh gue sampe goyang-goyang Nah kalo yang ini makanan ketiga Ini tuh kayak mi kuah gitu Terus rasanya juga kayak mi kuah Hari kedua Ini gue diajakin sama Pelia Sama Rio tuh makan namanya ini Seafood 94 Disini gue juga ditemenin sama Ari Sama Bella juga Tadi gue coba cuminya Wah cuminya ue napol guys Terus ini gue juga cobain Kangkungnya Katanya disini tuh yang paling enak Kangkungnya kata Pelia Dan bener banget dong Ini kangkungnya tuh bener-bener Bumbunya tuh meresep banget Sekarang kita coba kerang Ini bukan kerang hijau ya Namanya kerang apa ini ya? Kerang laut ya? Ini kerangnya pake saus padang Terus gue juga makan Ini tuh namanya ikan kerapu Ikan kerapunya ini Dibumbuin pake saus mentega Wah rasanya ue napol guys Hari ketiga Ini gue makan makanan Korea lagi Ditemenin sama Pelia Yang pertama-tama Gue makan topoki namanya guys Nah liat guys Di atasnya tuh ada keju Yang melimpah banget Langsung aja kita cobain Wah rasanya ue napol guys Bener-bener ya Pelia tuh Lidahnya tuh mirip banget Sama lidah gue tuh Rasanya bener-bener Maknyos guys Karena tuh Pelia tuh suka banget Sama makan-makanan pedas Sama yang berani bumbu Kayak gue Lanjut ini hari ketiga Makanan kedua Gue makan capcay Ini gue pernah makan Yang di hari pertama tuh Yang gue makan Di restoran Korea Nah gue lebih suka Capcaynya itu Yang kemarin gue makan Dibandingkan yang di Kmart Oke ini hari keempat Gue makan sate padang Ajoramun Tepatnya itu Di daerah Pasar Santa Satu porsi sate padang ini Dapet 10 tusuk Harganya 35 ribu Bisa pake lidah Atau bisa pake daging aja Ini gue pesannya Yang pake daging aja ya guys Jadi semuanya daging Gak ada lidahnya Wah rasanya uenapul guys Tapi menurut gue tuh Dagingnya itu Agak keras dikit But sausnya Bumbunya tuh Bener-bener berani banget Sama bumbu Dan apalagi ditambah Sama si keripik kentangnya ini Wah rasanya uenapul guys Kalian harus denger sih Krenyes-krenyesnya Dan terakhir Kita mampir ke Roti Bakar Edi Kita pesen yang Coklat Keju Crunchy Sama Coklat Keju Kacang Gue lebih suka yang Coklat Keju Kacang Hmm Minyak bu Makasih Nah ini samping gue tuh Ada Thomas Halo Thomas Gue mau berterima kasih banget Sama Pelia dan Mariok Udah dimubeng-mubengin Udah diputer-puterin Kuliner di Jakarta Soon banget guys Kalian terbaik dah pokoknya Makasih udah nonton Dadah bye-bye Apa aja yang gue makin